Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dunia perikanan Komunitas Lelajraja Barat Kali ini saya mau membagikan Obat-obat tradisional Cara mengatasi ikan terkena sirip merah Atau moncong putih Bahan-bahannya gini Bawang putih 5 siung Garam Daun Pepaya Daun ketapang Daun jambu muda Jambu biji Yang muda ya Semuanya pakai yang muda Terus Air Kita semua bahan masukkan ke blender Airnya Daunnya kita masukkan Eh coba Terus selamat menikmati kita cek dulu udah hancur belum udah guys hancur guys guys ikan yang terkena penyakit kayak gini ciri-ciri kita akan buat dia saat kembali dengan cara kita masukkan ke ramuan yang setelah saya buat kita masukkan ke ramuan yang saya buat tadi itu kita masukkan lagi kesini biarkan dulu terus nice kita masukkan udah tunggu kita masukkan lagi kesini biarkan yang akan biarkan beberapa menit kita tunggu 15 menit dan yang akan mati pasti kelihatan obat yang inilah kita buat jangan kita buang ya kita masukkan ke kolam ini kita masukkan ke kolam ini kita masukkan ke kolam ini setelah itu ini kan kita ambil masukkan ke kolam yang tadi oke guys tuh nggak ada yang mati selamat menikmati selamat menikmati ya guys kita lihat tunggu satu atau dua hari ikan pasti sehat lagi oh iya guys setelah di kita obati ikan yang sakit ini kita puasakan 24 jam dari sekarang setelah 24 jam kita kasih pakan jangan banyak dulu cukup satu hari sekali kita kasih pakan setelah dua hari kelihatan bagus tambah lagi pakannya dua kali ketiga kalinya sudah normal baru kita bisa kasih pakan sehari tiga kali atau empat kali itu guys yang bisa saya berikan ilmu ala minin komunitas silasap barat pengobatan herbal cara mengatasi ikan terkena sirip merah ataupun moncong putih bisa kita obati dengan obat-obat yang telah kita buat tadi sekian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dunia perikanan